berarti ya menang zaman edan ya zaman gila ini ewo hayo yang pambudi kita akan berbuat baik aja serba ewo kan gitu kan serba canggung kita membuat kebaikan aja sesuatu hal yang aneh di dalam kehidupan kita kadang kita ngolah spiritual aja dikira orang gila kan gitu kan ya kan Oh ini banyak pakar dan ahli geologi bahkan ahli astronomi mengatakan bahwa akan terjadi megatrust di tahun 2030 masih dan kemungkinan untuk Nusantara negara kita ini akan terjadi kemora yang sangat panjang pandangan mas Tindus bagaimana kan dulu saya pernah bilang ya kan dulu ini kan aku bilang gini kayak ada pergeseran medan magnet ya kan antara kutub utara dan kutub selatan nah ini nanti mempengaruhi goncangan air samudera ya kan pecahnya kutub es nah itu mengakibatkan memanaskan global nah itu butuh proses beberapa lama beberapa tahun untuk pemulihan kembali tapi kan di Jawa kan lebih masih beruntung yang gitu karena apa di Jawa termasuk Nusantara itu termasuk daerah yang berkelimpahan air kehijauhnya dari Nusantara dan Jawa ini khususnya itu kan juga luar biasa nggak kayak di negara-negara lain makanya kan lelur kita ada bilang yang dibilang itu kan sok bakale Cino Londo kari sak judul Jawa kari separuh kan gitu yaitu itu diambil ya itu tadi ibaratnya separuh itu kan 50% 50% tergolong adalah Asia Tenggara nah sak judul itu dalam hati 2% Cino Londo kari sak judul itu 2% jadi kumulatif dunia 5% kan gitu makanya kan di dalam Baratayudha Jaya binangan binangan antara Kurawa dan Pandawa Pandawa 5 Kurawa 100 perbandingannya adalah 5 5 banding 100 kan gitu jadi ya ibaratnya 100 ya kari 5 itu aja 5% dari 100 berarti intinya akan berdiri pengubangan manusia secara besar-besaran makanya itu kan kita persiapkan sedini mungkin jangan terlalu berlalu-lalu tergiru dalam kesenangan duniawi yang kesenangan duniawi memang mengenakan ya kan kita bisa ini bisa itu ya kan nah itu malah kita kalau terlalu keduniawi akhirnya kita menjauhkan dari sifat rasa bersyukur kan gitu makanya kan ya lebih 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 kita mengenal diri kita sendiri karena zaman sekarang itu krisis identitas diri akhirnya krisis kemanusiaan ya kan kalau dosa karena PDW tidak peduli yang itu akanlah merugikan buat orang lain atau tidak yang penting untung sekarang tidak seperti itu kita bisa berlalu berlalu ibaratnya yang jual ini bisa sifat yang jalan menung yang membutuhkan yang menuruti karep ya kan menuruti karep ya kan jadi kita memberikan sifat yang disini gak laki rosi sejati ini rosi sejati ini sudah meninggalkan jati dirinya jati dirinya adalah sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri yang ada di dalam diri kita makanya ketika kita menemukan jati diri kita maka kita akan menemukan Tuhan yang ada di dalam diri kita ya kan identitas diri kita adalah Tuhan sebenarnya makanya kan ada di dalam sesiti jendara itu itu sebenarnya itu Tuhan itu ada di dalam diri kita kan tapi kita rasakan keberadaan Tuhan dengan cara apa kita mengenal jati diri kita sendiri bahwa jati diri kita sendiri adalah sifat Tuhan tapi sekarang orang sudah tidak mengenal jati dirinya karena apa sudah terbelenggu oleh kenikmatan dunia ya kan makanya usahnya sifat yang jamu kan si seneng ngumbar angkoro murko podo ninggalaki rosi sejati ini kan membutuh nuruti karep kalau orang Jawa bilang kayak gitu hanya hanya butuh untuk mengumbar karsa itu akhirnya karsa itu mendunia dan Jawa ini sebenarnya menuntut untuk mengenal jati diri karena apa bangsa ini terlalu terlarut terlalu larut lama ketergantungan dengan negara lain ya kan alat transportasi impor ya kan alat komunikasi impor ajaran impor apa yang tidak di impor kan gitu tapi keberadaan kekayaan yang dimiliki oleh Jawa sendiri gak hanya ajarannya alamnya ajarannya itu juga murni kan gitu sekarang gini obat-obatan ya obat-obatan ya kan Jawa itu lho ataupun Nusantara ini penuh dengan berbagai jenis tanaman herbal yang mengandung obat-obatan tapi kenapa tidak digunakan kalau misalkan negara ini kita memanfaatkan petinggi negara memanfaatkan tabit-tabit untuk dikumpulkan menjadi suatu membuat ramuan-ramuan segala penyakit yang ada di dunia ini seharusnya bisa tapi apa zaman sekarang sudah ketergantungan dengan bahan kimia kenapa di luar negeri membikin obat dengan bahan kimia karena di sana tidak ada kelengkapan ramuan herbal dari alam yang ada di sini kadang-kadang orang kita Nusantara itu kurang kreatif apa-apa serba impor jadi terlalu lama lalu ketergantungan dengan negara lain bahwa kita kekayaan alam kita sudah lengkap tidak kita manfaatkan malah diekspor masalah obat-obatan yang ada di sini tidak ada di luar negeri tapi orang sekarang mengimpor dari jamu obat-obatan kimia dari negeri lain contohnya vaksin aku racun sebenarnya tidak usah itu pakai kemampuan tradisional herbal di Nusantara ini kalau mau banyak gitu tidak usah impor seharusnya kayak pentinggi-pentinggi ini mengumpulkan para tahbib Nusantara itu misalkan para tahbib-tahbib dari Kalimantan Jawa Bali Lombok Sumatera jadikan satu tahbib-tahbib ini negara kita terbebas dari virus kebal semua ya kan orang luar negeri bikin virus apapun lepas ya kan tidak mempaham tapi kenapa tidak dimanfaatkan karena apa negara kita ini sudah terlalu lama terlarut dalam ketergantungan dengan negara lain tidak pernah menggunakan kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh negara ini kadang-kadang kurang kreatif gitu loh apa ya kok hanya selalu dipikir sana 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 jati diri Nusantara ini sudah hilang ya kan kekayaan sudah diberikan kelimpahan jenis obat-obatan serba ada rempah-rempah ada makanya makanan di luar negeri sebahambar karena rempah-rempahnya kosong tidak seperti di sini kalau di sini kan makanan gurih renyah ada rasanya nah makanya dibilang penduduk atau umat Nusantara ini kehilangan jati dirinya sebagai orang Nusantara tidak hanya dari level sudra level raja-raja dalam arti petigi negara ini seorang gagas tidak peduli dengan jati diri Nusantara katanya ingin menjadi suatu negara yang harus menjadi ada di dunia sekarang gini tidak usah jauh-jauh kita berpikir tentang kejayaan Nusantara asal-usul Nusantara aja dilupakan tidak usah asal-usul diri tidak tahu bagaimana akan memperbesar Nusantara kan sepilih tidak usah kita terlalu berpikir jauh karena apa kriteria Nusantara yang sebenarnya ketika manusianya itu mengenal jati dirinya begitu juga mengenal jati diri Nusantara berbagai budayanya dan kekayaan alamnya apa kita sudah membangun ini sudah cukup selesai enggak 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 pesan saya sih kita lebih eling dengan maspordo ya kan dibilang eling dengan maspordo itu kan eling kalau pangu capek ya kan eling dengan pikiran apa yang kita pikirkan eling dengan apa yang kita rasakan ya kan kita harus menjadi pribadi yang mempunyai sifat-sifat Tuhan jadi harus sifat Tuhan itu ikut di dalam diri kita jadi segala kehidupan sehari-hari dari perilaku kita pola pikir kita pola rasa kita pola ucapan kita harus diarahkan padahal yang sifatnya kasih dan gitu karena ini yang dibilang masa penyaringan biar kita nanti terselamatkan dari yang namanya bencana besar bencana besar pasti akan terjadi gitu nah untuk jadi jangan sampai kita posisinya itu tidak siap kan gitu jadi harus kita mempersiapkan diri kita sendiri sedini mungkin ya kerep-kerep di atas jam 12 malam melek bengi kan gitu kalau kita ya saya bilang tadi heneng henung hening ya kan diam merenung kemudian hening nah merenung itu apa diam itu kan di dalam sebuah ketenangan di dalam keheningan terus henung kita merenung sering-sering kita komunikasi dengan diri kita sendiri nanti kalau kita sering-sering komunikasi dengan diri kita sendiri membuat kita itu semakin mengerti ya mengerti dengan kondisi kita mengerti dengan perasaan kita mengerti dengan apa yang kita perikan mengerti perilaku kita akhirnya di dalam sifat mengerti itu akan menuntun diri kita di dalam kehidupan sehari-hari biar kita menjadi lebih layak untuk dipantaskan di peradaban besok nanti karena peradaban besok itu yang namanya zaman kesucian zaman kedamaian lain gitu suci kan dalam arti harus mempunyai sifat kasih kalau kita kalau kita yang namanya kita olah spiritual mau ajaran ini ajaran itu kalau kita tidak bisa menerapkan kasih ya percuma karena Tuhan ya itu tadi kekuatan power dari alam semesta bahkan dunia global semesta ini dari makro sampai mikro itu kuncinya adalah kasih karena apa ya itu kembali kita harus mempunyai sifat memelihara pemelihara ya apa yang kita pelihara pelihara pikiran kita dengan baik pelihara rasa kita dengan baik pelihara perilaku kita kalau kita sudah memelihara itu kita sama saja memelihara diri kita nah ketika kita memelihara diri kita kita bagian dari istilahnya memelihara alam semesta ini mewakili gitu kan dari diri kita sendiri dan itu harus bisa kalau ini semua terjadi secara global dari semua orang yang dibuka bumi ini punya sifat seperti itu maka akan tercipta kedamaian tapi secara global ini masih antara sifat buruk dengan sifat damai ini masih condong ke buruknya tidak akan tercipta kedamaian makanya kan jalan satu-satunya ketika ketika ibaratnya gini kalau bahasa jawa menangi zaman edan ewo hayo yang pambudi jantra yang jagat muspinasti ya kan berarti ya menangi zaman edan ya zaman gila ini ewo hayo yang pambudi kita akan berbuat baik saja serba ewo serba canggung kita membuat kebaikan saja sesuatu hal yang aneh di dalam kehidupan kita kadang kita mengolah spiritual saja dikira orang gila kan gitu ya kita melakukan pendekatan dengan alam dikira orang stress kan aneh gitu yang menangi menangi jaman edan ewo hayo yang pambudi jantra ning jagat muspinasti kan gitu jantra ning jagat muspinasti berarti kalau sudah mencapai tingkat kegilaan sampai ingin berbuat hal yang sifatnya budi pekerti aja dianggap yang yang aneh gitu kan ya akhirnya apa jantra ning jagat jantra itu kan jangka jagat bisnis yang akan bekerja ya alam itu tadi yang namanya global yaitu tadi megatrasi itu sifatnya pembersihan karena air itu air tamudri itu sifatnya neopron jadi penetralisir terus ini mas terkait dengan konsep e-link jika kita mau selamat dari seleksi alam dari bencana kita harus e-link apakah konsep e-link itu yang dimaksud e-link sama yang pencipta atau bagaimana nah e-link itu bagian terkecil contohkan kita mandi kita mandi bahwa kita merasakan bahwa yang mandiin kita air nah itu termasuk e-link kita minum kita minum kita merasakan bahwa yang kita minum itu air dari Tuhan itu e-link mas kita mau berbicara ini kira-kira omongan saya itu menyakitkan buat orang lain ya itu e-link ya kan perilaku kita kira-kira menyakiti merugikan orang lain atau enggak itu termasuk e-link nah e-link itu ya eleng pikirannya rasanya ucapannya perilaku kita ya kan kalau kita sudah e-link dengan itu maka itu bagian dari e-link dengan gusting apa sekarang gini hal yang sepele yang seringkali kita lakukan sehari-hari mandi apa pernah kita ketika kita mandi merasakan eleng kalau kita mandi dengan air kan enggak pernah kan cuek aja kan ya kan nah itu hal yang sepele makanya kalau mandi ketika kita mandi diguyur dengan air kita merasakan bahwa air itu mengguyuri tubuh kita bahwa air itu dari alam itu akan menambah energi karena ada ada sinergi antara alam dengan mindset kita ini cipta rasa karsa ini dan itu akan membangkitkan energi di dalam diri kita sepele kan mandi itu juga disadari makan pun juga ketika makan itu kita sadari ini ini nasi ini dari hasil bumi saya rasa dari kita setiap makan jangan asal makan aja tapi kita rasakan ketika masuk ke rogan nah ini akan sinergi dari kekuatan bumi yang masuk ke tubuh kita itu akan membangkitkan energi sebenarnya gitu kalau kita yang namanya eleng itu kan menyadari rosorum wongso itu eleng dan waspada waspada juga lagi waspada dengan ucapan kita ya sama aja sebenarnya nah itu karena apa ketika kita menyakiti orang lain itu sama aja melukai diri kita sendiri sebenarnya karena apa hukum imbal balik hukum feedback hukum cermin ya kan kalau kita pantulkan biru ya kembalinya biru kalau pantulkan merah kembalinya merah ya sama aja ha ha